Kritik tajam yang dilontarkan oleh An Siong kepada Asosiasi Bulutangkis Korea Selatan BKA memasuki babak baru. Komentar tidak terduga diucapkan oleh tunggal putri nomor satu dunia itu, tepat setelah momen membahagiakan karena meraih medali emas Olimpiade Paris 2024. Biasanya, wawancara setelah pertandingan atau konferensi peras akan banyak dihiasi dengan kata-kata manis dari para atlet berupa ucapan syukur dan terima kasih setelah memenangi suatu kompetisi. Apalagi jika kompetisinya sekelas Olimpiade yang mana paling bergensi di dunia. Namun, jalan berani dan anti-mainstream dilakukan oleh An Siong setelah ia menaklukkan He Bingjiao, wakil China, pada final tunggal putri Senin 5 Agustus 2024 lalu. Tanpa sungkan, An Siong mengungkap seluruh unek-unek yang ternyata sudah lama dia pendam selama berbulan-bulan. Ada ketidakberesan yang dirasakan oleh An Siong pada pelatnas BKA ketika menyikapi cedera lutut yang dia derita sejak bulan Oktober 2023 lalu. Singkatnya, BKA dianggap An Siong tidak benar-benar serius di dalam memberikan perawatan pada atlet yang mengalami cedera. Masalahnya terkesan dianggap remeh hingga terjadi kesalahan diagnosis. Kesalahan diagnosis bisa berakibat sangat fatal kepada para atlet. Karena cedera yang mestinya butuh waktu lama untuk pulih, tetapi dipaksakan untuk bertanding. Tentu tidak akan membuat kondisinya membaik. Resiko yang lebih parah pun bisa sangat mengancam. Belum lagi, jika harus menjalani latihan, padahal kondisi belum prima untuk dipaksakan berlatih. BKA sempat merespon bahwa tidak ada permasalahan internal di pelatnas mereka. Namun pada akhirnya, pernyataan berani An Siong itu membuat Komite Olimpiade dan Olahraga Korea Selatan, KSOC, memutuskan untuk mengambil langkah investigasi. Tim audit akan dibentuk jika hasil pemeriksaan di pelatnas BKA ditemukan hal-hal yang memang bermasalah. Pernyataan An Siong berkaitan dengan berbagai masalah, termasuk manajemen cedera, sistem kepelatihan dan pelindungan atlet. Demikian bunyi keterangan KSOC. Komite investigasi akan melakukan wawancara untuk mengidentifikasi detailnya dan jika ada masalah yang ditemukan, maka kami akan melakukan audit. Kami akan secara menyeluruh memeriksa BKA, pusat kepelatihan Wisma Atlet Nasional dan seluruh tempat yang berkaitan. Jika ada masalah di tingkat personel, kami akan mengambil tindakan yang sesuai. Jika ada masalah pada sistemnya, maka akan ada dan diperbaiki dengan meravisi perituran. Isu permasalahan di internal BKA memang sudah lama terendus, terutama bagi para penggemar puluh tangkis yang benar-benar mengikuti problem yang melanda pelatnas negeri ginseng itu. Hanya saja selama ini belum pernah ada atlet kora selatan yang membongkar segala bentuk permasalahan di dalamnya. Sampai akhirnya, An Siong yang memberanikan diri. Salah satu kasus yang pernah menyeruak adalah aturan aneh BKA untuk melarang atlet non-pelatnas mendaftar ke tunamen BWF sebelum melewati batas usia. Regulasi mereka membuat juara dunia ganda putra, Ko Sung Hyun Sing Baik Seol, melakukan banding di pengadilan tinggi Korea Selatan dan akhirnya menang pada tahun 2018. Nah, pendapat kalian tulis di bawah ini. Terima kasih telah menonton!